hai oke guys kembali lagi bersama andry maulana di channel andry maulana Oke karena pada hari ini gua menyemuh menjelaskan masalah guild war ya di game One Piece fighting fan disini bisa kalian sendiri aneh lagi sedang menjalankan wargwit wargwit ya so bagi kalian yang ingin nanya bang Cya mana cara ikut guild luarnya bang gimana cara untuk mendapatkan DFA supaya cepat nabungnya salah satunya supaya DF selain daripada ID ya kita nyelesaikan daily wargwit juga setiap hari Sabtu ya malam Minggu ini sangat recommended banget ya kalau bagi kalian ingin nabung daging nabung DF dan bunda ini sorry sorry nabung DF ya nabung DF biar cepat selalu juga rajin Ami ikuti wargwit ya di sini kalian bisa lihat sendiri ya nanti lagi ikut war by the way di sini di permainan ini ini aneh memang kebanyakannya kalah geser karena tahu sendiri lawan kita sekarang adalah para Wuhan Wuhan yang sangat luar biasa Bibi dan sipinya ges jadi di wargwit ini semua player itu susah tergantung sipi Bibi nya gitu enggak seperti permainan di pvp biasa itu enggak ada namanya BPC itu semua rata ya tapi kalau di wargwit ini apa namanya BPC itu tergantung kemampuan dan akun itu sendiri jadi kita melawan akun yang tinggi sipinya otomatis kita kalah ges gitu di sini bisa lihat sendiri aneh pakai gofeng es ya meskipun aneh buildnya sudah dibilang mantap ya tapi di kalau dibandingkan sama Wuhan ya akun-akun kemampuan di sana memang kalah jauh kita ya tapi di sini kita itu enggak terlalu pentingnya masalah game ini eh game ini apa masalah war ini kalau ke kalah atau menangnya itu enggak terlalu penting yang paling pentingnya adalah setelah Rizal war ini sendiri kita dapat DF nya to get the feel fruit yaitu sangat lumayan banyak ya dan yang paling penting sekali kalau misalkan kalian mau ngikut war ini kalau cara aneh pribadi ya kalau acara aneh pribadi jangan gunakan power part kita yang paling tinggi dulu ya kan dikasih waktu itu selama kita awal itu kan sekitar 20 menit lebih ya jadi selama 10 menit ya selama 10 menit pertama gunakan power apa CP atau BP kita yang terendah ya bukan maksudnya rendah kali gitu misalkan kalian kalian paling tinggi enal ya jadi yang paling rendah kalian karakter SS nya siapa krokodil misalnya kalian pakai krokodil aja dulu enggak papa walaupun kalah gitu karena kenapa aneh bilang pakai yang lemah dulu mungkin di sana ada kawan-kawan yang berbeda juga caranya gitu ya ada juga kawan-kawan yang memakai karakternya kuat di seluruh permainan wargrill itu enggak jadi masalah itu boleh-boleh saja dan itu cara kalian masing-masing kalau kalian mau mengikuti cara aneh pun enggak masalah enggak mengikuti pun enggak papa cuman ini cara aneh dalam mengikuti wargrill ya selalu memakai karakter yang enggak OP dulu karena kenapa karena di 10 menit pertama itu kebanyakan player-player Wuhan atau player-player lainnya ini trik rahasianya ya hanya bagi ya dia menggunakan karakter kuat yang terpengar apa pertama-tama kali dia mereka mereka melakukan wargrill ini dengan karakter yang OP mereka dulu guys jadi 10 menit itu itu lakukan pakai ya karakter yang OP dulu bari bagi para Wuhan itu dan tugas kita sekarang itu adalah memakai karakter yang lemah dulu kenapa karena 10 menit pertama tadi yang aneh jelaskan tadi kan setelah 10 menit pertama itu kebanyakan player-player Wuhan itu memakai karakter yang di bawah standar BPCP nya artinya kemungkinan ya power BPCP nya itu sama dengan karakter yang OP yang kita sudah build ya yang paling tertinggi gitu jadi kalau di saat 10 menit terakhir jadi kita pakai karakter yang terkuat jadi kita bisa imbang ya ya walaupun kadang-kadang enggak imbang juga ya tapi ketemu juga enggak sesekali player yang enggak imbang juga powernya dan bahkan seimbang gitu jadi kita apa untuk melakukan wargrill pun Hai betel pun enak gesnya di Hai gitu sih cara warnanya cuman disini ente bisa lihat sendiri semua ya kalau dari game apply nya ini mungkin ampas-ampas kali dalam permainannya jadi mohon dimaafkan aja geser karena yang paling di penting disini hanya cuman mau ngasih tahu ya mau ngasih tahu bahwasannya pentingnya devil fruit disaat gue luar ya dan jangan pernah kalian enggak login dan tidak mengikutinya ya cara mengikutinya itu yang pertama kalian harus gabung gue dulu kalian harus gabung ke grup dulu ya grup itu grup mana aja terserah kalian mau grup Indonesia ataupun grup Wuhan itu terserah kalian itu hak kalian masing-masing Yes ah disini cuman anime mau menjelaskan cara mendapat DF yang 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 bisa kita tabung banyak ya dalam sebulannya jadi ini merupakan termasuk juga daripada ada daily quest yang aneh pernah buat video kemarin ya so beginilah tampilannya aneh gue luar ini selalu kalah cuy ah jadi Hai ini kan ada nih guys biasanya aneh lingkar merah ini itu merupakan biasanya rewardnya disitu guys jangan lupa kalian klaim bisa reward yang logo ikon ces itu karena biasanya setelah kita menang ya beberapa beberapa kali menang biasanya itu muncul aja situ rewardnya disitu ya kalau kalian mau klaimnya Hai ini anime karena terlalu OP jadinya pindah ke pulau yang lain mana tahu dapat playernya kadang bagus ya seimbang ya tapi perlu diketahui disini guys jangan terlalu sering kalian pindah-pindah dari pulau satu ke pulau yang lainnya karena itu mengurangi atau kalau nggak salahnya ya mengurangi poin di wargwitnya guys jadi kalau misalkan kalian tetap di satu pulau tetap aja di satu pulau gitu sampai para Wuhan itu pergi ya mungkin disini aneh pindah itu karena ya udah sering kali kalah ya udah sering kali kalah jadi termasanya pindah dulu ah ini ini kebetulan ini menang kalau kita menang biasanya ikon ces nih bakalan nampak nih guys ntar guys kita tengok ya Apakah jasnya udah bisa diklaim Hai nah itu dia baru nampak tadi kan Hai nyanyi ganti dulu ya karakternya nanti eh apa ya Sanji nah itu kan ada tuh linkannya lingkar merah disitu bisa dapat David 60 ya 60 jadi setiap kali menang itu kita dapat devil fruitnya dan setelah wargwit pun dapat ya kalau nggak salahnya berapa dapatnya nih lupa juga itu sangat membantu kita untuk menabung devil friend ya sebagai kalian yang sedang bermain game ini jangan sesekali untuk melewatkan wargwit ini ya karena ini sangat penting untuk dompet devil fruit kita guys Oke ini aneh sudah menang ya Hai nah apanya menang kalah juga nih Hai nah ini kita dapat lagi 60 gitu ya Hai lumayan kita bisa dapat devil fruitnya akan selama apa wargwit ini Hai ini tinggal waktu sekitar tiga menitnya ini aneh recordnya enggak full ya waktunya karena ya Hai aneh recordnya di dari 10 menit permainan yang mau berakhir jadi biar bisa nih contohkan sama kalian ya bahwasannya karakter OP itu dipakai di saat saat 10 menit terakhir gitu nah ini kalian bisa lihat lihat tengok sendiri kalau kita pakai Sanji ini agak susah nih agaknya ini setengdang dulu oke Hai nyata susah nih ya dia pakai ciri giopi juga yang ternyata Aduh kalah juga kita Hai ngericu Wuhan Wuhan Cina ini memang memang kita kalau dihadapkan sama Wuhan ini emang kagak bisa kita apa-apa ya kecuali memang power bpcp kita yang tinggi ya jadi ya bisalah untuk mengimbangi mereka ya Hai sini nih pantang menyerah ya langsung lawan aja meskipun kalah terus ya Hai hanya juga enggak terlalu jago kali dalam pvp ini jadi ya mohon maaf ya hai hai oke kita Hai lincah kali tengok markunya jujur Hai Oke ini kena juga ini kayaknya orang Indonesia ini Hai Oke Hai kemenang juga gila Oh kita lawan John Lennon orang dari good Merdeka ya berarti orang Indonesia ya oke ini baru sekali ketemu orang Indonesia kebanyakan Wuhan get Hai kini pakai karakter terkuat aneh Luffy ya di sini Luffy Sanji dan is yang terkuat Hai forward power bp dan sipinya ya kita lanjut lagi lawan enak 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 nih kayaknya ini Hai ini agak aku tak agak susah lawannya sih dia bisa nyerang jarak jauh ya Hai saya juga jarak dekat hai 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 waduh hai oke Hai ke Hai pandai-pandai kita menghindar juga guys tapi kalau udah sil kita itu bar sil kita sudah sudah habis ya Hai itu sesuai kali guys kalau misalkan Barsi kita dah habis Hai apa potensi untuk menang itu agak sulit ya Hai muki nah ini kalah juga nih karena dia NN punya efek listrik ya meskipun dia enggak ngeluarin skill jadi apa namanya Hai ini fungsi apa medalnya ya dan mau mengeluarkan listrik sendiri ya di sejur tubuhnya hai oke ini karena waktu sudah habis ya tidak selesai warwilnya Hai kebetulan disini aneh gabung ke guild yang ya lumayan ngasal ya gilnya ngasal-ngasalan ya Hai disini bisa selip jelas sendiri kawan-kawan yang diguil sudah banyak poinnya aneh sendiri masih di cupu gesa Hai mana masih di kalahkan terus sama para Wuhan Hai powerannya 24 dan kekalahan itu apa kemenangan cuma dua ya yang lain tuh ada 7 11 12 13 8 banyak guys ke warga sudah selesai yang disini guys banyak reward rewardnya hai 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 lewatnya antara lain tuh cesnya GDF Hai kini kita lewatkan aja hai 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 Oh ya kebetulan di kita berada di posisi pertama ya Hai adik gabung adik gabung di guild Wuhan nih btw Hai karena Hai keutamaannya pertama kita dapat kartu ya kartu gratis ya kalau misalkan kita menang di posisi pertama jadi keuntungannya itu juga kalau kita gabung ke guild yang terkuat gitu jadi kita bisa dapat kartu kartu gratis apabila guild kita ini memenangkan war yang enggak mesti enggak misi guild Wuhan gitu kalau kalian juga bisa memenangkan guild ini kering satu ya itu dapat kartu gratisnya satu ini kan lumayan untuk kita untuk kita meningkatkan power party kita ini Oke guys mungkin sekian aja ini ya bahasa-bahasinya tentang wargu ini jika memang ada kesalahan aneh mohon maaf dan jangan lupa like comment dan subscribe-nya tetap santui stay tune di andri Molana thank you guys hai 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 hai